Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, pemirsa ini gegara tumpukan material di Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Seorang pemotor terjun ke dalam lubang galian sedalam 5 meter dan tewas di tempat. Seorang pemotor ini diketahui melaju dengan kecepatan tinggi dari arah utara menuju selatan di desa Babana, kecamatan Budong-Budong. Korban bersama motor yang dikendarainya langsung terlempar. Korban tewas di tempat tergeletak di pinggir jalan, sedangkan motor yang dikendarai korban masuk ke dalam lubang galian proyek. Warga yang ada di lokasi kecelakaan langsung mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Berdasarkan identitas korban, korban berasal dari Makassar. Jasad korban kini masih di puskesmas terdekat menunggu keluarga korban untuk mengambil jasad korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!